Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat peningkatan kasus kejahatan siber dan pornografi anak selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2014, terdapat 322 kasus kejahatan siber pada anak. Sementara pada tahun 2019, meningkat hingga 679 kasus. Komisioner Bidang Pornografi dan Cybercrime KPAI, Margaret Aliatul Maimunah, menyatakan ada beberapa hal yang harus diwaspadai orang tua berkait kejahatan siber pada anak, mulai dari perisakan hingga yang terparah, kasus pelecehan seksual lewat dunia maya. Margaret menambahkan kasus pelecehan seksual paling banyak dilaporkan ke KPAI dibandingkan kasus cyberbullying atau penyalahgunaan data anak. Namun penyalahgunaan data sering dijadikan pintu masuk agar pelaku bisa berkomunikasi dengan anak. Yang paling banyak masuk ke kita itu ya kasus kekerasan seksual online, misalnya anak yang diajak untuk membuat, memproduksi video pornografi, misalnya kayak gitu, cyberbully, paling itu. Tapi kalau misalkan untuk yang data anak di ini, enggak. Paling yang terjadi ya, orang-orang pelaku itu ketika mengincar anak untuk kasus-kasus sextortion itu, dia mengubah profil dirinya. Dia yang melakukan manipulasi ya, karena dia mengubah profilnya itu menjadi profil anak. Kadang-kadang dia mengubah profilnya menjadi profil seperti gurunya anak, misalkan seperti itu. Jadi mengubah profil gimana caranya dia itu bisa diterima oleh anak untuk melancarkan aksinya. Karena memang mereka ini ya bisa dikatakan para kaum pedofil saya kira. Untuk menghindari kejahatan terhadap anak di dunia maya, sekolah pendidikan dan anak Anissa Samanta berpendapat. Pendampingan orang tua di rumah menjadi hal yang utama. Membuat kesepakatan aturan waktu mengakses gadget juga penting untuk dilakukan. Anissa juga meminta agar orang tua dan anak memperkuat ikatan dan komunikasi selama masa pandemi ini. Terutama bagi anak yang beranjak remaja. Karena untuk sama remaja kita enggak bisa lagi minta, eh handphone kamu sini, gitu. Mau lihat, gitu. Itu privasi dia soalnya. Tapi yang tadi sama, seperti anak usia di bawah 13 tahun, kita tetap harus ingatkan sih, secara online ini apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Privasi kita tetap harus berikan untuk mereka, tapi bukan berarti mereka enggak sharing ke kita kegiatan kamu itu apa, gitu. Jadi komunikasi harus kita ciptakan biar nyaman, biar anak mau cerita. Dengan pendampingan orang tua serta komunikasi yang baik di rumah, peluang anak menjadi korban pelecehan seksual dan kejahatan dunia maya lainnya kan semakin kecil. Munga Butra, Bada Maestro, Jakarta. Terima kasih.